Pemirsa menjelang bulan puasa harga sejumlah kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan. Dan untuk informasi terkini kita langsung bergabung dengan Erick Kimawan yang kini berada di Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur. Erick, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi kemudian agar harga daging sapi bisa diturunkan hingga di kisaran 80 ribu rupiah per kilogram. Bagaimana pantauan perkembangan harga daging sapi yang Anda pantau di sana serta harga daging ayam yang juga banyak dikeluhkan karena kini harganya katanya cukup tinggi? Ya Carlos, kami tadi juga sempat mengelilingi beberapa kiosk daging yang ada di Pasar Kramat Jati ini. Untuk harga daging sapi yang ada di Pasar Kramat Jati ini sudah mencapai harga 110 ribu rupiah per kilogram. Memang tadi kami juga sempat berbicara-bicara dengan beberapa pedagang yang ada di sini kenapa harga daging sapi mencapai harga 110 ribu rupiah. Ia menyatakan bahwa saat ini memang pasokan daging sapi yang ada di Pasar Kramat Jati ini cenderung sedikit. Dan saat ini diperkirakan untuk harga daging sapi menjelang 9 hari bulan Ramadan itu akan mencapai 150 ribu rupiah. Memang ini harus ada tanggapan dari pemerintah pusat untuk pedagang juga mendapat keuntungan serta juga para pembeli ataupun konsumen tidak tercekik dengan harga daging sapi yang memang saat ini melambung sangat tinggi.